Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera Om swasti astu namo budaya salam kebahagiaan rayu selamat berjumpa lagi dengan channel pak gulandi garden pada semataan video kali ini saya mencoba untuk sharing yaitu tentang anggrek bulan palenopsis amabilis merupakan anggrek spesies yang tersebar luas di kepulan Indonesia ya mulai dari pulau Sumatera sampai dengan pulau Papua dimana untuk anggrek bulan ini merupakan bunga nasional Puspapsona yang cukup cantik ya ini berwarna putih dimana di setiap pulau itu memiliki karakter dari bentuk bunganya ya ini merupakan anggrek bulan yang sangat mudah untuk kita rawat nih seperti di sini ini cuma ditempel di pohon ini tumbuh dengan cubur ya selain ditempel di pohon kita juga bisa menempel di bapan pakis papan kayu ya seperti di habitat asli ya bahwa anggrek bulan palenopsis amabilis merupakan anggrek epifit yang hidupnya adalah menempel di batang pohon yang teduh ya sehingga untuk kebutuhan sinar matahari itu 30-40 persen ya seperti ini ini saya tempel di pohon belimbing ya nih di ini bisa dilihat ini cabutan nih sangat mudah di Hai tanam tinggal tempel tuh akar sudah keluar ini warnanya putih seperti ini nah sebaiknya ketika kita menanam ya kita di saat musim penghujan ya sehingga ketika musim penghujan itu kita tidak ribut menyeram dan akar cepat jalan seperti ini bisa dilihat nah itu tidak ada tambahan media cabutan langsung saya tempel di sana saya ikat dengan tali rafia itu tumbuh langsung sudah akarnya jalan itu sekitar dua bulan yang lalu ya itu disini yang sebelahnya itu bukan amabilis itu adalah hybrid ya Nah bisa lihat seperti ini kita kembali lagi ke palenopsis amabilis ini untuk harganya pun juga cukup terjangkau sangat cocok untuk pecinta anggrek pemula ya yang baru belajar merawat anggrek ya ini angrek bulan palenopsis amabilis ini termasuk rajin berbunga dan cukup mudah untuk kita rawat ya bisa dilihat seperti ini perawatannya sangat mudah apalagi kalau sudah ditempel di pohon kita tidak perlu merawat secara intens ya terutama di musim penghujan kita tidak usah menyiram karena sudah terang hujan mungkin di musim kemarau seperti ini ini kita perlu menyiram seminggu satu kali kalau di tempat saya sudah cukup karena saya tinggal di pegunungan untuk tempatnya sudah cukup lembab nah seperti ini nah nanti akan saya tunjukkan contoh plan lain yang saya tanam di pohon yang lain ya cantik ya sur ini apalagi kalau kita tanam dalam rumpun yang banyak nanti mekar bersamaan itu akan lebih menambah cantik untuk anggrek bulan palenopsis ketika berbunga seperti ini nanti kita akan coba lihat lebih dekat oke seterusnya saya kira untuk sharing kali ini cukup sampai disini dulu semoga video ini bisa bermanfaat kita berjumpa di video selanjutnya saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati